Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi nih sama manyung tkw bwi gimana gabar teman-teman semuanya semoga sehat selalu ya manyung tkw bwi doakan semoga teman-teman semuanya diberi kesehatannya semuanya rohani selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga segala urusan dan pekerjaan teman-teman semuanya diberi kelanjaran dan kesuksesan amin ya rabbal alamin kali ini manyung tkw bwi mau berbagi informasi lagi kepada teman-teman semuanya ini masih seputar tentang tkw dan tkw yang bekerja di negara taiwan kali ini kisah tentang seorang tkw taiwan yang bernama mbak novita mayasari yang harus dilarikan ke rumah sakit dan langsung masuk ke ruang ugd dan mbak novita mayasari ini harus mendapatkan pelayanan yang sangat intensif dari pihak rumah sakit dan lebih mirisnya lagi mbak novita mayasari ini baru tiga bulan sampai di negara taiwan awalnya mbak novita mayasari ini mengalami kan mau kan mau itu artinya sakit demam efek dari demamnya ini mbak novita mayasari mengalami sakit kepala dan sakit kepala yang mbak novita mayasari ini rasakan benar-benar sangat sakit dan mirisnya mbak novita mayasari ini tidak mau memberitahukan kepada majikan dan juga tidak memberitahukan kepada pihak agensi nah mbak novita mayasari ini menahan rasa sakit kepala yang benar-benar sakit itu dalam waktu beberapa hari dan dalam jangka waktu yang sangat lama nah dalam waktu jangka sangat lama ini mbak novita mayasari ini tidak mau beropet tidak apa mbak novita mayasari ini hanya menahan rasa sakitnya ini karena hanya dengan minum air putih saja teman-teman melihat ada keanehan pada diri dan fisik mbak novita mayasari ini majikan lalu mempertanyakannya kepada mbak novita tapi waktu ditanya sama majikan mbak novita ini juga tidak mau bilang teman-teman dia itu tidak mau berterus terang kalau dia itu sekarang lagi sakit dia itu tetap bekerja dia itu tidak bilang mungkin mbak novita mayasari atau masih tidak bisa bahasa apa-apa kita juga tidak tahu intinya mbak novita mayasari itu waktu ditanya sama majikan dia itu bilang dia itu tidak apa-apa seperti itu tapi karena majikan melihat kondisi mbak novita yang seperti ini dia itu pucat sebagainya itu seperti orang benar-benar sangat sakit lalu pihak majikanya, keluarga majikanya ini membawa mbak novita mayasari ini ke rumah sakit terdekat setelah sampai di rumah sakit mbak novita mayasari ini langsung dilarikan ke ruang UGD teman-teman karena kata pihak rumah sakit mbak novita mayasari ini sudah mengalami sakitnya ini benar-benar parah nah setelah masuk ke ruangan UGD pada hari pertama dan pada hari kedua mbak novita mayasari ini meronta-ronta enggak karuan dia tidak bisa mengendalikan badannya sendiri akhirnya pihak rumah sakit mengikat kedua tangannya ini diranjang teman-teman karena mbak novita mayasari selalu meronta-ronta dan selalu berontak dan akhirnya setelah masuk ke hari ketiga mbak novita mayasari ini kondisinya sudah mulai stabil sudah mulai normal kembali teman-teman kasihan sekali ya setelah menjalani perawatan yang sangat intensif di ruangan UBD akhirnya dokter menyimpulkan bahwa mbak novita mayasari ini berdasarkan keterangan dokter karena demam yang tidak segera diobati sehingga kepalanya terkena virus bakteri yang mengakibatkan hilang ingatan sementara dan butuh waktu cukup lama untuk penyembuhannya teman-teman dan membutuhkan banyak sekali biaya kasihan banget teman-teman padahal mbak novita mayasari ini baru 3 bulan bekerja di negara taiwan 3 bulan bekerja di negara taiwan itu masih tidak dapat apa-apa teman-teman masih 0 nah karena bekerja di negara taiwan itu potongan gajinya itu 9 bulan 9 bulan potongan gaji nah mbak novita mayasari ini baru 3 bulan saja berada di negara taiwan ya Allah sangat tidak beruntung sekali ya Allah benar manit TKBBI ikut sedih sekali mendengar seandainya itu manit bilang gini kenapa manit bisa bayangkan seperti apa perasaannya mbak novita mayasari bisa manit bayangin seperti apa karena kita sama-sama perempuan kita juga berantau di negeri orang dan sampai saat ini pun hari ini kondisi mbak novita mayasari masih sangat-sangat tidak stabil teman-teman karena apa mbak novita mayasari ini mengalami hilang ingatan sementara karena sakit kalmaui sakit demamnya itu yang mungkin kata dokter itu udah sangat parah sekali karena itu virusnya itu sampai masuk ke otaknya astagfirullahaladzim ya Allah ya Allah mbak kenapa mbak gak bilang sama majikan kalau sedang sakit kenapa gak bilang kalau gak bisa ngomong bilang sama agensi kan di agensi itu ada pihak penerjemah yang bisa berbicara bahasa Indonesia ya Allah kasihan sekali mbak baru 3 bulan di negara taiwan kalau keluarga di Indonesia tahu bagaimana mbak anak mbak gimana ya Allah kasihan sekali ya Allah penyunti KIBBI hanya bisa berdoa semoga mbak novita mayasari diberi kekuatan diberi ketabahan dan kesabaran dalam hadapi ujian ini semoga mbak novita mayasari ini segera dipulihkan kembali ingatannya disehatkan kembali badannya supaya bisa bekerja dan mencari nafkah untuk keluarganya amin dari kisah ini dari kejadian ini dari kisah pilu dan kisah nyata yang dialami oleh mbak novita mayasari ini kita bisa mengambil kesimpulan nah apa kesimpulannya buat mbak mbak atau mas-mas yang sedang merantau dimanapun baik itu di Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jepang, Korea, Arab Saudi baik yang ada di Indonesia pun sama kalau kita merasa gak enak badan baik itu pilek, batuk, demam pokoknya kita itu lagi gak enak badan dan merasa bener-bener saat badan ini sakit gak enak sama sekali lebih baik mbak-mbak mas-mas bilang sama majikan kalau seandainya mbak-mbak mas-mas gak bisa bahasa misalnya yang baru datang seperti mbak novita mayasari ini baru 3 bulan ini misalnya masih belum bisa bahasa Taiwan karena belum bisa bahasa kalau gak bisa bilang sama majikan mbak atau mas bisa bilang sama agensi karena apa? di pihak agensi pasti ada satu orang penerjemah bahasa Indonesia jadi kalau kita ada apa bisa langsung telepon ke pihak agensi sana teman-teman kita gak usah takut kita gak usah takut bilang sama agensi karena kita punya hak di sini kita setiap bulan juga bayar mereka setiap bulan kita bayar ke agensi ingat mbak karena itu kalau ada apa? ada apa-apa kalau kita sedang sakit atau ada masalah apapun kita bilang sama agensi jangan pernah takut kalau kita takut mau bilang gini gimana mau bilang gini gimana gak usah karena itu adalah hak kita nah itu lebih baik karena apa? menjegah itu lebih baik daripada mengobati seperti pepatah seperti itu nah teman-teman mani untuk KBW hanya bisa memberi pesan kepada teman-teman seperti ini kalau ada apa-apa bilang sama majikan atau sama agensi jangan dibiarkan kalau kita diem diem dan diem akhirnya ya seperti ini mbak Novita Mayasari ini akhirnya memiliki sakit sakit yang benar-benar sangat parah dan akhirnya harus seperti ini menyesal pun kita juga gak bisa karena ini udah udah terjadi kan mbak Novita Mayasari sampai hilang ingatan ya Allah bayangkan kalau itu diri kita sendiri di malam seperti itu ya Allah kasihan sekali mbak Novita Mayasari ini ya Allah semoga kisah ini menjadi pedoman menjadi menjadi apa itu kunci atau cermin kita di depan kita menjadi kunci menjadi cermin buat kita supaya kita disini lebih banyak lagi lebih baik lagi dan lebih optimal lagi dan lebih lebih dan lebih segalanya dalam menjaga kesehatan intinya cuma satu kalau kita berada berantau di negeri orang cuma satu pertama kita harus jaga kesehatan kesehatan itu nomor satu kalau kita sehat pasti kita bekerja juga pasti Alhamdulillah bisa lancar teman-teman tapi kalau kita sakit ya gak bisa apa-apa karena waktu kita sehat kita bekerja kalau kita sakit seberapa banyak pun uang beratus satu juta miliaran pun uang yang kita miliki atau kalau kondisi kita sakit percuma gak ada harganya karena itu kesehatan benar-benar sangat penting dan nomor satu nah karena itu teman-teman pesan banyak TKBBI kepada teman-teman semuanya yang ada di rantau perbanyak minum air putih bangun tidur pagi kalau bisa minum satu gelas besar itu minum air hangat teman-teman kalau setiap hari satu hari itu kalau bisa lebih bisa minum delapan gelas atau lebih air putih jangan suka beli jajanan jajanan keminuman yang ada di luar saya manyun TKBBI tahu mbak-mbak mas Mahin seneng minum beli minuman yang ada di luar seperti cincun aja seperti itulah itu benar-benar enak manyun tahu itu enak sekali tapi kalau kita terlalu sering minum-minuman seperti itu itu enggak bagus itu benar-benar buat badan kita itu enggak baik kalau kita sakit kita enggak usah bekerja lagi benar kan teman-teman ya benar ya kan yaudah teman-teman terima kasih buat semuanya yang sudah sudi meluangkan waktunya menonton video manyun TKBW yang seperti ini nerotes tonorin yang enggak ketemu cenderung kalau bikin konten atau bikin vlog pasti omongannya campur bahasa Jawa bahasa bahasa ya seperti itulah manyun TKBWI karena manyun membuat channel youtube ini hanya satu ingin berbagi informasi pada teman-teman semuanya seputar tentang TKI dan TKW yang bekerja di luar negeri khususnya di negara Taiwan cuma itu tujuan manyun TKBWI teman-teman yaudah teman-teman itulah kisah nyata tadi tentang TKW Taiwan yang bernama Mbak Novita Mayasari semoga kisah tadi menjadi pedoman dan termina hidup buat kita semuanya manyun TKBWI doakan semoga teman-teman semuanya yang ada di rantau baik dimanapun berada baik di Indonesia di Singapura Malaysia Taiwan Hongkong Jepang Korea Arab Saudi SKB manyun TKBWI doakan semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan jasmat rohani selalu dalam hidupan Allah dan pulang ke Indonesia membawa kesuksesan babah rezeki yang halal dan berkah amin tetap semangat bekerja teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye